selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut pada kesempatan ini kita coba bacal tafsir surat an-nasir saya yakin semuanya udah pada hafal surat an-nasir surat an-nasir ini ulama dulu salaf juga nyebutnya surat ida ja'a karena pada dasarnya apa dulu ummuna Aisyah radiyallahu anha itu ketika menerangkan ayat ini turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si abunda ibunda sida Aisyah ngomongnya lama nazirat suratu ida ja'a nasirullahi wal fatah ila akhir berarti surat ini disebut surat ida ida ja'a itu yang pertama yang kedua disebut juga surat an-nasir karena di dalamnya ada kata-kata ida ja'a nasirullahi ada juga yang nyebut surat tawde' 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 itu artinya wadi'ah kalau kita sering dengar kata-kata wadi'ah wadi'ah itu berarti perpisahan kalau Nabi ada Nabi haji wadah haji perpisahan karena surat ini emang turun diantara surat-surat yang akhir turun ketika Nabi udah deket deket mau menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala tempat turunnya dimana tempat turunnya sepakat semuanya bilang di Madinah semuanya sepakat turunnya di Madinah tapi turunnya kapan pasnya ulama khilaf ada yang bilang ini turunnya ketika perang khuibar berarti ketika perang khuibar ini kan ayatnya bunyinya idha ja'a nasurullahi wal-fatuhu yang dimaksud fatah disini sepakat semuanya wal-fatuhu ini fatuhu mekah penaklukkan kota kota mekah tapi kapannya apakah ketika ayat ini turun surat ini turun itu udah terjadi belum fatuhu mekahnya itu khilaf ada yang bilang belum ketika ayat ini turun belum terjadi fatuhu mekah penaklukkan kota mekah belum terjadi ada yang bilang ini ketika khuibar ketika penaklukkan apa namanya khuibar itu bentengnya orang-orang Yahudi itu kalau gak salah tahun tujuh tujuh hijriyah dan fatuhu mekah terjadi ketika 8 hijriyah jadi belum belum terjadi ada yang bilang ini udah terjadi ketika diturunkan surat ini fatuhu mekah udah terjadi jadi ada ada khilaf tapi semuanya sepakat menerangkan masalah fatuhu fatuhu mekah mengenai turunnya surat ini dulu sohabat Umar radiyallahu an itu ketika jadi khalifah ketika ada suatu permasalahan itu kadang sering bermuruh sawarah dengan sohabat sohabat senior diantaranya yang dia ambil adalah sohabat badar dulu sohabat yang pernah ikut perang perang badar ketika di suatu majelis itu sohabat Umar mengajak sohabat Abdullah Ibn Abbas ketika itu sohabat Abdullah Ibn Abbas ini masih masih selanya masih apa ya masih agak kecil ketimbang sohabat-sohabat lainnya nah ketika diajak ke majelisnya para sohabat yang udah senior ini ada salah satu sohabat yang bilang aku juga punya anak yang seumuran segitu kata kata sohabat ada yang bilang ini sohabat Abdurrahman bin Auf kenapa anak kecil itu kok diajak masuk aku juga punya anak sekecil itu bahasa lainnya anak sekecil itu kok digabungkan ke orang-orang tua atau bahasa lainnya kenapa anak-anakku juga gak diikutkan aja terus terus akhirnya sohabat Umar ini tanya ke para sohabat yang udah senior ini kamu ngerti gak tentang surat ini dibacakan sampai akhir sampai akhir akhirnya sohabat pada terdiam terus yang lain pada bilang maksudnya kita disuruh berbasbih beristighfar kalau kita menang perang secara maknanya emang gitu tapi terus ditanyakan ke sohabat Abdullah bin Abbas apa benar maksudnya gitu kata sohabat Abdullah bin Abbas gak gak kayak gitu maksudnya maksudnya ayat ini nunjukkan bahwa ajal Nabi itu udah udah deket kata sohabat Ibnu Ibnu Abbas kalau kita sudah surat ini turun ke Nabi Nabi suruh bertesbih beristighfar tahmid ini nunjukkan kalau ajal Nabi itu udah udah deket akhirnya sohabat baru ngerti keutamaan sohabat Abdullah bin Abbas sohabat Abdullah bin Abbas ini emang dari kecilnya udah dapet doanya Nabi udah dapet doanya Nabi ya Allah berikanlah ke Abdullah bin Abbas ini hikmah ketika masih kecil ini kan sebetulnya anak pamannya Nabi ya berarti sama Nabi sebubu Abbas itu pamannya Nabi saudaranya Abdullah Nabi Muhammad Ibni Abdillah Abbas ini saudaranya Abdullah ketika kecil ketika hamil lahir akhirnya ditahnik ditahnik itu di apa kalau zaman Nabi dulu ya pakai kurma dikunyah dikit terus di apa dicetak iya biasanya di manisnya ditaruh di apa di langit-langitnya atau di lidahnya si bayi itu termasuk sahabat yang mentah niknya itu nah Nabi terus disuruh khidmah ke Nabi ketika Nabi apa membutuhkan apa dia yang bantu ketika Nabi butuh apa namanya air untuk uru sohbat Abdullah bin Abbas ini ini yang yang bantu pernah suatu ketika Nabi Nabi mau mau sholat suruh ambil airnya diambil airnya terus ketika mau sholat Abdullah bin Abbas ini ditaruh di sampingnya Abdullah bin Abbas malah mundur ditanya kenapa mundur kok enggak kok enggak di samping ku kata Nabi kata sahabat Abdullah bin Abbas engkau itu agung wahai Rasulullah aku ini kayaknya enggak layak sampai engkau makanya aku kebelakang akhirnya dari itu terus didoakan Allahumma ati ati hikmah berikan kepadanya hikmah pemahaman jadi ini termasuk sohbat yang banyak faham tentang tentang tafsir Al Al-Quran bahkan kalau dibaca secara-secara beliau dulu para sohbat itu pada ngantri di rumahnya itu pada pada ngantri pada ngantri ketika masuk mau menanyain masalah fikir pada ngantri setelah diajapan keluar ada yang mau pengen tanya tafsir datang keluar ada yang pengen masalah ini datang nanti keluar lagi sampai penuh akhirnya dibuat dibuat apa namanya istilahnya kajian hari ini tafsir hari ini fikir hari ini apa itu sohabat Abdullah bin bin Abbas tapi dengan keilmuannya yang sangat gitu sepupu Nabi juga itu beliau beliau ketika ada sohabat yang lain kok dia dengar sohabat ini nawa hadis Nabi pernah mendengarkan hadis Nabi dikejar kemana dia rumahnya dimana ditungguin sampai nanti kalau waktu apa namanya biasanya dekat-dekat istirahatnya keluarnya rumah jam berapa ditungguin ditungguin keluar nanti mau nanyain tentang tentang hadis tentang hadis bahkan pernah juga beliau ini sampai menunggu datangnya sohabat Zaid Zaid bin Sabid Zaid bin Sabid ini termasuk katibur Rasul penulis curi tulisnya Nabi karena Nabi dulu kalau dapat wahyu sohabat yang bisa nulis bukan dikit orang Arab dulu terkenalkan ummi ummi itu nggak bisa baca baca tulis yang bisa baca tulis itu ya ada sebagian bermasuk diantaranya sohabat Zaid bin Sabid ketika datang sohabat Zaid bin Sabid sohabat Abdullah bin Abbas ini sampai menyambut ketika masih dikuda apa namanya tali kudanya dipegang sampai dibantuin kata Zaid bin Sabid jangan kayak gini engkau kan orang yang berilmu kata sohabat Zaid bin Sabid kata kata siapa namanya sohabat Abdullah bin Abbas enggak begini ini aku diperintahkan untuk menghormati para para ulama kata sohabat bin Abbas akhirnya kata sohabat Zaid bin Sabid coba keluarkan tanganmu dimana dikeluarkan akhirnya setelah dikeluarkan dikecup tangannya dikecup tangannya salaman dikecup terus kata sohabat Zaid bin Sabid begini adab kami terhadap keluarga keluarga nabi itu termasuk kadang dipakai dasar boleh enggak apa namanya nyium tangan apa orang alim nyium tangan gurunya diantaranya dasarnya itu jadi sohabat abdullah bin abbas pun mensium eh siapa sohabat Zaid bin sabid bud mensium tangan abdullah bin bin abbas itu sohabat abdullah bin abbas termasuk ahli ahli tafsir adat pulangan jumlah ayat dari surat al-nasir berapa jumlahnya tiga tiga ayat ada surat yang hampir sama juga yang sama juga jumlahnya itu surat al-kaw-kaw-thar terus surat apa lagi al-kaw-thar terus surat al-as al-asir jumlahnya jumlahnya tiga ah terus surat ini kata bunda Aisyah ketika setelah surat ini turun idha ja' nasirullahi wal-fatahu santai akhir ini nabi ketika sholat dan setelah selai sholat itu selalu berdoa subahana karabbina wabihamdi maksud engkau tuhanku wabihamdi dan dengan apa namanya dengan dengan pujianmu Allahumma gfirli ya Allah ampunilah aku setiap habis selesai sholat selalu gak meninggalkan doa itu itu nabi sallallahu alaihi wassalam dan inti dari tujuan sholat ini kalau-kalau diambil di ringkasnya sebenarnya ini adalah janji Allah untuk kemenangan yang sempurna dengan penaklukan kota maka artinya pisaroh kabar gembira kabar gembira kalau nabi itu apa namanya akan memasuki mekah dan orang-orang banyak yang masuk islam dan yang kedua adalah sebagai ima biktirah biajali rasul sebagai isyarah isyarah pertanda bahwa deketnya ajal nabi sallallahu alaihi wassalam terus yang ketiga ini juga sebagai janji Allah Allah bahwa Allah itu mengampuni semua yang dilakukan nabi sallallahu alaihi wassalam gak ada istilahnya nabi berarti juluh istighfar nanti berarti nabi berdosa bukan bukan punya ayat pertamanya ibadah ibadah nasrullahi wal fatah ibadah nasrullah ibadah itu kalau secara bahasa itu kalau bahasa Arab namanya syarat apabila atau jika kalau ada kata apabila atau jika itu nanti ada jawabannya maka kan gitu ini juga sama ibadah nasrullah ibadah aslinya ada takdirnya ada apa namanya suatu kalam yang di yang dihilangkan ibadah ketika datang kepada engkau waihi muhammad apa yang datang nasrullah pertolongan pertolongan Allah tapi dalam Al-Quran ibadah nasrullah banyak dalam istilah dalam Al-Quran itu kalimatnya makhduf istilahnya ada yang dihilangkan ada biwanudur di surat apa itu ada kata-kata ada biwanudur itu sebetulnya ada kata yang dibuang ada biwanuduri karena ada bi adabku wanuduri itu nanti kalau belajar tajwid ada bacaannya bisa dibaca nudur rohnya bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis dibaca tebal kenapa emang akhirnya roh roh mati sebelumnya domah dibaca tipis kenapa aslinya ada huruf huruf ya'nya jadi ada huruf yang dibuang iza ca'a nasrullah al-fatah artinya iza ca'aka datang kepada engkau wawahi muhammad pertolongan pertolongan Allah nasrullah namanya nasr nasr itu bantuan Allah untuk mendapatkan apa yang dicari al-ianah asal ala khusulil matluk bantuan untuk mendapatkan sesuatu yang dicari itu secara bahasanya terus Allah itu memberi kemenangan kepada nabi muhammad sudah sangat banyak banyak kemenangan ketika di khudaibiyah kenaman apa namanya di khuibar kemenangan dimana lagi perang badar tapi disini lebih di khususin nasrullah terus di khususin wal-fatah dan penaklukan mekah padahal kalau dimikir penaklukan mekah itu juga bagian dari kemenangan tapi juga disebut khusus itu juga biasa dalam bahasa bahasa Arab dia memakan buah dan anggur padahal anggur itu juga bagian dari bu buah tapi disebut dia memakan buah dan anggur itu juga juga biasa dalam bahasa Arab